ini musim panas saya akan tanam di kamar mandi ini jumlahnya ada 200 setek 1 mata tunas ini sekali lagi saya numpang di kamar mandi oke baik sahabat bonsai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bonsai salam otak kanan salam bagi selalu sahabat saya ada di teras rumah ini kita aktivitas di pagi hari ini suasananya mendung tapi gak tau jadi gak hujan ini kita udah 3 minggu hampir 1 bulan ini udah gak ada hujan nah teman teman saya kali ini ngajak teman teman kita beraktivitas setek sancang 1 mata tunas nah kayak mana dia ini dia teman teman kita tetap belajar kita tanam walaupun ini musim panas saya akan tanam di kamar mandi udah gak apa-apa biar gak repot nyiramnya deket sama kamar mandi oke teman teman yang kayak mana prosesnya ini dia let's go ah ini dia bahannya teman teman 1 mata tunas ini saya ambil tadi pagi jam 6 saya sudah ke kebun sama irul sama win kameramen dan ini proses prosesnya teman teman setelah kita potong 1 mata tunas ya 1 mata tunas ini tingginya gak tau ini berapa senti ini mungkin sekitar 5 senti ya sekitar 5 sentian ini teman teman 1 mata tunas jadi setelah dipotong-potong seperti ini kita selanjutnya proses menguliti seperti ini teman teman ini dikulitin dikulitin biar akarnya ini tidak masuk ke dalam batang atau menyebrang ya kalau kayak begini ini nanti akarnya nyamping semua teman teman akarnya akan nyamping semua nah itu nah ini semuanya akan saya kulitin setelah saya kulitin nanti kita akan tanam sama-sama sebentar ya berarti langkah pertama kita potong 1 mata tunas pastikan dia 1 mata tunas pastikan teman teman ini memang programan untuk bonsai mame atau situ itu terus kalau sudah 1 mata tunas sudah pasti kita potong seperti itu selanjutnya kita kuliti ini langkah kedua ya langkah kedua ini langkah ketiganya akan kita tanam dengan menyesuaikan media oke saya siapkan dulu ini semua saya potong saya kuliti terus kemudian kita ke media oke baik teman teman nah ini sudah selesai saya kulitin semua ini jumlahnya ada 200 200 bahan setekan 1 mata tunas nah ini langkah selanjutnya teman teman kita akan rendam di air bawang kita akan rendam di air bawang nah setelah direndam air bawang nanti boleh langsung gak usah direndam boleh langsung di tancapkan maksud saya di media atau direndam 1 hari gak ada masalah oke ya nah ini ukurannya satu mata tunas teman teman bisa lihat sendiri nah seperti inilah proses saya yang apa kedua ya di kuliti dulu nah proses yang ketiga adalah direndam atau di taruh di air bawang merah teman 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 nah saya akan buatkan dulu ramuannya untuk bawang merah bawang merah dan air biasa oke ya selanjutnya kita akan tanam di polybag dengan medianya oke sebentar nah baik teman teman ini langkah selanjutnya ini adalah air rendaman bawang merah ini baru saya bikin bawang merahnya cuma 2 siung ini tadi 2 siung aja ini fungsinya kalau yang saya pelajari dari teman teman senior ini salah satunya perang semakan kemudian pembunuh bakteri bakteri-bakteri jamur yang akan tumbuh seperti ini ini kita masukkan gak usah direndam gak apa-apa yang penting kita masukkan dulu aja teman teman bisa bikin kayak begini sebelum sebelum ditanam udah bikin dulu dipermentasi gak ada masalah itu lebih bagus kita rendam seperti ini gak usah lama-lama gak apa-apa yang penting jangan dari satu hari kalau direndam lama kita dicerupin aja dimasukin gitu aja sudah gak apa-apa nah disini kita tanam langsung ini cara-cara saya kalau beda sama teman teman yang gak usah dibuat inilah ya gak usah dibuat perbedaan apa perdebatan gak usah kita sama-sama berusaha oh tetep ya masih hidup ini bukan kita kita berusaha aja dengan cara-cara nah seperti ini kita masukkan semuanya jumlah ini sampai lebih dari 200 setekan ini kita lihat nanti dia umur satu bulan kemungkinan dia belum satu bulan sudah tumbuh kalau menurut saya ya dua minggu sudah tumbuh karena nanti akan saya tanamnya di di kamar mandi yang tempatnya lembab karena dia ini musim panas ya nah ini setelah itu kita masukkan di tempatnya di polybag tapi saya akan buat media dulu teman teman ya oke kita langsung ke kebun kita lihat medianya dan kita rakit baik teman teman ini medianya sekam bakar ini saya bakar sendiri sekam bakar kemudian peperan kambing yang sudah lama nih sudah jadi tanah nah disini komposisi pasirnya sedikit saya tetap pakai pasir tapi sedikit teman teman yang paling banyak adalah sekam jadi ini perbandingannya satu banding tiga lebih banyak sekamnya tiga sekam dua tanah apa popok kandang kambing ini yang sudah lama nih sudah jadi tanah dia tuh ya sudah jadi tanah dia ini kita campur jadi satu cuma dia komposisinya tiga banding satu tiga sekam satu tanah popok kandang atau kita kasih pasir sedikit saja nah ini teman teman oke ini sudah kita campur begini nanti kita akan campur jadi satu nih kita campur jadi satu setelah itu kita masukkan di tempatnya polybag atau pot kalau saya pakai pot itu potnya sudah saya siapkan nah itu potnya teman teman ya oke saya wadahin dulu nah oke sahabat bonsai ini sudah siap ini jumlahnya 22 pot ini akan langsung kita bawa ke kamar mandi teman teman setelah kita campur tadi ya langkah selanjutnya ini ini langkah keberapa ini motong ngulitin rendam air bawang kemudian ini media langkah keempat nah kita langkah selanjutnya akan kita bawa ke kamar mandi teman teman karena ini musim kemarau jujur aja kita harus ngerawat segini banyak nyeram terus dan selangnya juga pendek teman teman jadi kita kurang bisa jadi kalau di kamar mandi kan kita enak nih sambil mandi jadi selalu kesiram oke ini saya gotong ke kamar mandi dulu teman teman let's go nah ini teman teman ini di dalam kamar mandi sorry teman teman ya nah ini sudah kita siapin nih apa namanya medianya ya dia akan dingin terus dan cahayanya tuh dari atas itu ada matahari kalau pagi nah nah setelah ini apa kita basahin nih medianya kita basahin enaknya di kamar mandi nih kita airnya ada tuh dulu saya pernah lakukan ini ketika setek serut saya setek serut saya lakukan ini disini teman teman di kamar mandi dan subur oke ya langkah selanjutnya kita akan tanam kalau sudah kita ini langkah selanjutnya langkah keberapa sih teman teman potong kulitin rendam air bawang kemudian kita media ini langkah kelima ini ya kita siram basah bener bener harus basah harus basah sampai tembus tuh sampai tembus air itu sampai keluar terus setelah itu kita tanam oke ya teman teman ya nah ini teman teman ini sudah saya tancapkan ini isi 1 2 3 4 5 ini ada 11 jadi saya perkirakan rata rata satu pot ini isinya ini kurang diameter 20 pot yang 20 jadi rata rata 10 lah saya bilang nah ini saya siapkan dia ada 22 pot ya 22 pot disini teman teman nah ini kita sekarang langkahnya adalah kita tanam seperti apa ya seperti biasa kita tancap saja begini kita buat lubang dulu kemudian kita tancapkan nah seperti itu ini ya sekali lagi ada sekitar kurang lebih 200 200 200 batang yang setek satu mata tunas ini saya lanjut dulu ya teman teman ya semua ini nah ini proses terakhir nanti setelah itu kita guyur air lagi yang terakhir teman teman ini saya lanjutkan dulu teman teman ya karena ini juga waktunya sangat mepet sekali teman teman oke nah teman teman sudah selesai ini kita seteknya setek satu mata tunas ini semuanya jumlahnya ada 25 pot masing masing pot itu jumlahnya di atas 10 sampai 12 jadi kurang lebih ini ada 250an batang teman teman nah ini ada media tambahan di atas saya kasih pasir kali atau pasir bangunan nah teman teman gunanya buat apa satu menghambat pertumbuhan rumput terus kedua dia mengisi rongga rongga yang ada di media sebelumnya kan waktu kita nancepin nancepin bahan ini kan ada rongga itu diantaranya kan diantara tancepan tancepan itu ada rongga jadi kita kasih pasir kemudian kita siram maka dia rongga itu tertutup dengan pasir nah ini keadaannya seperti ini ini sekali lagi saya numpang di kamar mandi jadi dia karena ini musim musim ini ya panas teman teman kalau musim dingin saya taruh di depan rumah biasa seperti itu teman teman nah ini aja ya tipsnya ya jadi setek satu mata tunas ini kita potong dulu benar-benar satu mata tunas kemudian kita kuliti di bawahnya supaya akarnya itu nanti bisa kita program kemudian setelah itu medianya sekam bakar dan kotoran kambing sedikit 3 banding 1 3 sekam bakar 1 kambing kotoran kambing maksud saya bukan kambingnya ya terus kemudian baru kita kasih bawang merah air bawang merah kita rendem gak usah lama-lama gak apa-apa setelah itu baru kita tanam di media yang sudah kita siapkan oke ini aja teman teman berbagi tipsnya mudah-mudahan bermanfaat terus jalani aktivitas dengan semangat budidaya senjang oke saya pamit dari saya Iwan bonsai brother salam otak kanan salam bagi salam bagi